Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Bangka Selatan pastikan peternak lokal mampu penuhi kebutuhan hewan kurban yang ada di daerah tersebut. PLT Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Bangka Selatan, Rizvan Dika, mengatakan, saat ini populasi sapi maupun kambing di Kecamatan Tobuali dan Payung mencapai 300 ekor. Dengan jumlah populasi yang ada, pihaknya memprediksi kebutuhan hewan kurban mampu tercukupi. Selain itu, pemerintah setempat telah melakukan antisipasi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban pada tahun ini. Caranya dengan mendatangkan hewan ternak jenis sapi dari luar Pulau Bangka. Langkah ini akan diambil apabila kebutuhan hewan ternak lokal di luar prediksi dan tidak mencukupi. Di samping itu, kebutuhan hewan ternak di Bangka Selatan untuk dijadikan kurban setiap tahun sendiri cenderung stabil, yakni berada di bawah seribu ekor per tahunnya. Kebutuhan hewan ternak khususnya sapi hanya 100 sampai 200 ekor. Begitu pula dengan kambing. Kebutuhan pertahunya untuk perayaan Idul Adha lebih tinggi daripada hewan ternak jenis sapi. Permintaannya bisa mencapai 350 hingga 400 ekor. Ini adalah untuk persiapan kurban yang menghadapi Idul Adha tahun 1444 hijera tahun ini. Kita dari Dinas Pertanian Paranak Perikan dan Pertanian Selatan telah mempersiapkan supaya anak kesehatan hewan untuk mengatasi jangan sampai kebutuhan kurban yang kita lakukan penyembelihan itu mengalami penyakit penyakit, terutama penyakit mulut dan suku. Sebelum itu kita menjelaskan kepada setiap desa, terutama peternak-peternak, untuk sering beroperasi dengan pasokan hewan ternak yang akan dilakukan verbal itu terbebas dari penyakit virus maupun iamu. Selain itu, Rizpandika memastikan pasokan hewan ternak yang ada telah dinyatakan bebas dari paparan PMK karena telah melalui proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!